di arena 24 rumah tangan dan tangan bro bro Hai bayu deh eh Assalamualaikum Salam Walaikumsalam udah lama ya enggak ketemu di putus yang ketemu cuma lu kalau enggak juara suka ngumpet kan gaya lu kalau begitu juara sombong keliling eh enggak boleh anjing banget gue juara bosen gue juara kalau gue punya prinsip Nabi Muhammad aja yang garansi sorga nggak boleh udah sombong apalagi kita eh lu salah enggak sempat bukan Nabi hahaha Pak Yudi apa kabar hari ini Alhamdulillah lu sendiri sendiri sehat Alhamdulillah juga dan lucunya udah lu ketika ketemu Bang Yudi lu bicara kenari hari ini dia sudah keluar dari zona nyamannya dikenari Iya cari tantangan baru tapi masih norak menurut gue kenapa enggak murai murai gua punya krotol tiga biji gua lagi sekolahin ya 2024 main lah ya hari ini sama siapa kenalin dong temen kecil satu daerah kampung jangan lupa subscribe channel arena 24 like comment share komanda sih baru-baru mau kajarin main murai kemarin ini kan menu micat hahaha sekarang main murai belum naik belum naik belum naik belum naik belum naikin hijau lalu jajah siapa ya ada hamba Allah udah dua orang nyumbang enggak nih mah mencikang salam tapi ya hahaha coba keluarin klik 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 wabawa dua sesi pertama nih ya Boleh lagi ya gue bawa dua Alhamdulillah dua-duanya nyangkut dua sama tiga peringkatnya bukan juara kalau dia kan satu sejarah satu itu gua temen sama banyak juga orangnya betul-betul fight kalau dua tiga ada yang nggak mau menang juara peringkat peringkat itu hasil murni kerja burung murni kerja burung di sini mau ada yang susah juga lah susah nggak mau perdana nih gua satu pendana kenapa baru sekali main dia tuh masih jaga-jaga masih cari-cari informasi selanjutnya kan kabar angin ya nah sekarang yang lu rasakan mau di apa disini enak-enak liatan burung enak-enak enak-enak dewa kacar kan dia isinya gua gua nggak bilang dia dewa kacar ya jangan dikatnya enggak tapi kita gini itu senior gua dan guru gua di Perkicauan dan bukan ada guana dewa kacar bukan apa ya udah tadi gua bilang gua am gua bermudah kalau gua am dulu seobat kan minyak tanah disini ya iya antara hidup dan mati iwan kacar iwan gua am ini kan isunya kan maaf kan mantan teman itu kan kita agak sulit itu iya benar tapi bagaimana lu lihat sosok Iwan hari ini di lapangan arena 24p positifnya yang gue lihat sih bagus ini semenjak dia disini ya belum ada minus perdana jadi gue lihat juga ya realnya gue lihat kayak gitu kemarin di masterpiece ini hijau itu gue bawa 232 2355 peringkat peringkat tapi kelas utama tiket 2,2 oh 2,2 anipersari yang anipersari-anipersarinya kemarin masterpiece tuh gue bawa dan sekarang mau bukti lagi disini bener peringkat lagi peringkat lagi memang takdirnya dapet peringkatnya dapet juara atau gimana sih karena tahu dan kita kan istiar dulu Allah yang nentuin nah iya lu berarti istiar lo kurang iya gue yakin enggak puasa lo ya yang wajib aja sepuasa buat tinggalin apalagi yang sudah udah kayak Ustadz kentang kadang-kadang kita disuruh ngikutin Rasulullah tapi dia bilang yang wajib gue susah karena kalau gue bilang yang wajib gue ikutin ini roky patit selalu mencatat itu tiap detik loh jangan jangan kita ya jangan kita bohong dua kali sekali aja besok hari besok sekali lagi nah iya jangan panjang terus bos aceng lu ajarin apa nih di dunia buruk kan baru nih ya iya lu ajarin apa bego susah diajarin eh kalau gue bilang nggak ada jangan dikat nih video bego gue enggak ada sisi langgong harus jalannya manggil orang bos enggak ada gue manggil Bang Haji Om Haji ya kan ya ya begitu aja kalau ini bukan Om Bos ini si bego deh kalau misalkan kocong bego ini misalkan Bang acong ini udah haji lu panggil Pak Haji apa lu panggil si bego si murtanda aja dunia perburuan udah berapa lama baru sih Bang baru itu ikuti baru bener-bener nyubi baru nyubi tapi nyubilin ke Piala Raja gua apa dia ke Jogja nyubilin nyubilin driver gua ke Piala Raja dulu ya dulu ya berapa cokong tuh 2016 ya Oh sekarang langsung jangan Jogja Jogja dua orang aja kalau untuk turun langsung baru lalu di dunia komunitas lomba udah lama udah satu pertanyaan penting ini penerima dunia perkenarian bagaimana menurut gua yudhi karena di sosmed cepet rame kan di Bekasi kenari-kenari itu kalau nggak nama-nama yudhi tuh nempel tuh ngasih loh jadi yudhi Bekasi tuh gentik dan kenari dan rame ditantangin tiket gope lah tiket sejuta dia kagak benong-beno katanya wah kalau Bang yudhi mah tiket 20 ribu benong-beno gue sempet baca di Facebook tuh merupu gimana kondisi dikenal bukan banyak muda rautnya daripada asli ya lu menang digibahin karena digibahin kenari itu kenari segitu sensitif Oh sensi dan satu-satu ya yang lu pegang nih kalau gua dibilang kayak gitu ah enggak juga tiket berapa juta juga gua layanin aslinya kan begitu kadang-kadang candaannya iya bener dalam arti kata emang itu diharapkan turun ya betulnya masalahnya kalau lu turun nyalain kagak juara juga enggak juga lah satu lagi Cik sensitif kenari beli puluhan juta nyari losgan TPS tanpa sarap tiga peserta cair ya itu dicamkan juga tuh ya ya udah pokoknya ya dia yang gimana ya lu mau ngeliat akurnya kenari enaknya kenari nanti di saat Palestina sama Israel akur damai nah ya umur mampus ada tuh berarti tanda-tanda mau ki kiamat nah ya udah itu itu baru-baru apa akur kenari kekenarian kalau untuk sekarang ini susah deh susah komunitas kubu-kubuan Hai atau si A ngomongin si B si B ngomongin si C si C ngomongin si D ketemu di lapangan selfie bareng itu lu jadi kebanyakan rungkan 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 kebanyakan mudah rapi ngga asyik ya mah mah kan ijo komunitas juga nah ijo komunitas gua mah speknya biro jasa Bang ide tolong burung gua lihat dulu nih storinya nih burung bagus nih ya kan tapi gue tinggal gantung hahaha bener nggak ha hahaha bener nggak ngapain gue di telpon dong jadi besok ada ke sini oh ya udah siap sap gulek cerinya ya kan kalau belum di atas banyak pikiran ntar dulu Emang serius dengan eh Bang Yudi tapi ada yang berubah di Baleng Yudi tidak berubah tetap lugas tetap belak-belakan membasuh apapun tapi sekarang sudah enggak sayang soyo seperti gua order minuman belum nyampe-nyampe cik nih aslinya bukan lu tobat bukan belum belum masih 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 belum nyampe-nyampe estimasinya lumayan 45 menit loh nggak sekalian penutup dalam video kita kali ini yang pasti gua doakan bang Yudi bos acong tetap semangat jangan jangan bos nggak ada duitnya nggak ada duitnya jangan dekat loh jangan ada duitnya nggak ada duitnya jangan manggil bos bonggong walaupun ucapan adalah doa jangan manggil bos jangan dia jadi bos belum semoga tetap sehat lalu amin amin begitu pun dengan doa lu ya yang doain ke gue doa yang sama juga buat amin amin penutupnya pesan bang Yudi sebagai salah satu tokoh senior di Bekasi khususnya kalau secara nasional juga ada tim lama sampai sekarang mungkin masih ikut bosan Yawan kan untuk dunia perburungan pesannya apa untuk kalau dibilang senior kita pemula sama-sama mau nggak ada nggak ada senior nggak ada junior ya itu harus-harus gua garis bawahin tuh nggak bisa karena kan ya jauh yang lebih dahulu banyak ya nggak ada senior nggak ada junior cuman ngeliat-liat apa histori aja nih ya makin enak aja enakin aja nggak usah dibawa beban atau apa kayak gimana kayak gimana ya ini ada menarik satu lagi bang sorry kalau pakai jambang masih kenapa jam lama nih tapi jarang dia pakai jambang hanya event-event lagi penting kondangan kali nah itu gimana hari ini tuh sampai santai tapi tetap sedih ya lu paham kan Yudi Tato satu-satu cowok dengan rasa buah segar Mbak Yudi terima kasih banyak atas waktunya masih ada sesi selanjutnya semoga juara deh nggak peringkat yoi amin amin ya iya pas lu ucap tuh mudah-mudahan malaikat lewat ya kan dijabah ya nggak juara satu ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih balik ya